Kalau kita bahas kunyit saja, dalam kunyitnya ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti bakteri. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyitnya ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit, itu baru beberapa doang. Dan Indonesia kaya sekali dengan buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ada kunyit, ada jahe. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya, Bersih gaya banget. Alkisahnya gitu. Bertanya gimana? Dokter, minum jahe aman gak? Karena Pak, saya baca penelitian. Katanya kalau minum jahe bisa bikin mandul. Jawaban saya apa? Betul, kalau anti minumnya saya ember. Ini yang menciptakan Allah teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang gak bisa bikin, Gak bisa bikin kurkumin secara alam itu gak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang juru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Fabrik, manusia. Ini yang bikin siapa yang menciptakan? Jadi beda, membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang gak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Membuat, itu dimodif. Maka kalau kita bahas kunyit saja, Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti bakteri. Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam kunyit itu baru beberapa doang itu. Penelitian tentang ini banyak luar biasa. Maka saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian pagi-pagi gak lagi minum teh. Teh saset itu. Orang Cina sih minum teh. Tapi bukan teh saset. Teh itu buruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat gak? Gak sehat. Udah gitu pake gula lagi. Udah gitu pake gula lagi.